Intro Hai Sobat Sehat, saya Dr. Sylvie Ingin tahu tentang kesehatan? Yuk cek terus channel Dr.24 Subscribe, like, dan share ya Ketika bayi mengalami gangguan kesehatan Orang tua perlu memahami Bayi belum bisa berbicara Saat dirinya tidak sehat atau merasa sakit Karenanya peran orang tua harus lebih aktif Untuk mencari tahu penyebab dan tanda-tandanya Terutama saat bayi mengalami Dehidrasi Kondisi kekurangan cairan ini bisa membahayakan Begisi kecil jika tidak ditangani dengan benar Tanda-tandanya adalah Tangan dan kaki terasa dingin Dan tampak kotor Matanya cekung, rewel yang berlebihan Kualitas tidurnya lebih tinggi dari biasanya Dan ubun-ubunnya cekung Daerah sini ya Selanjutnya berikut penyebab dehidrasi Yang pertama, bayi mengalami demam Kemudian jika semakin tinggi demamnya Kemungkinan mengalami dehidrasi lebih tinggi Karena penguapan Dari keringat Dan juga karena minumnya yang berkurang Yang kedua, hilangnya nafsu makan pada bayi Kemungkinan disebabkan sedang tumbuh gigi atau pilek Dan kondisi ini membuat mulut serta tenggorokannya nyeri Itu membuat bayi berkurang makan dan minumnya Yang ketiga, munculnya diare dan muntah Cairan banyak terbuang karena seringnya buang air besar pada bayi Dan juga tidak digantikan oleh cairan yang masuk Empat, berkeringat berlebihan Udara panas atau memakai baju berlapis-lapis bisa membuat sekecil mengeluarkan banyak keringat dan membuat cairan tubuhnya terkuras Untuk ini, bunda dan ayah harus waspada terhadap tanda-tanda dehidrasi Sekian dari saya dan ikuti terus ya channel dokter 24 Salam sehat Untuk sobat sehat yang ingin mengajukan pertanyaan Sehubungan dengan video ini atau video yang lain Silahkan tulis di kolom di bawah ini